Buku ketiga Pangeran Menjangan Karyat Sinyung bagian 79. Siopo menganggukan kepalanya. Apalagi yang dikatakan Seri Baginda memang tepat. Kedua kakak angkatku itu, mutunya juga kurang begitu bagus, tidak boleh dipercaya sepenuhnya. Biar bagaimana harus berhati-hati. Apalagi Seri Baginda sudah mengatakan bahwa di tahun-tahun pertama ini kemungkinan kita akan kalah perang dulu. Kita harus berjaga-jaga agar kedua orang itu tetap berpihak kepada Seri Baginda dan tahan mental. Siopo berkata demikian karena memikirkan kepentingan dirinya juga seandainya kelak terjadi pemberontakan oleh Sang Chie maupun Pangeran Ka Ertan, toh sebelumnya dia sudah menyuruh Seri Baginda untuk mawas diri. Jadi dia tidak akan terbawa-bawa apabila ada masalah. Kong Hai tersenyum, kepalanya manggut-manggut. Betul, tapi kita juga tidak perlu takut, pada waktu itu kekuatan Gou Sam Kui pasti sudah jauh berkurang, sedangkan jumlah tentara kita tidak terhitung banyaknya. Siopo tertawa terbanak-bahak. Rupanya si Raja Cilik benar-benar mengagumkan semangatnya melebih orang dewasa. Di kemudian hari, baik Pangeran Ka Ertan maupun silama Sang Chie memang mengadakan pemberontakan, tapi waktunya berlainan Pangeran Ka Ertan meninggal ketika usia Kong Hai menjelang 36 tahun sedangkan Sang Chie meninggal ketika Kaisar Kong Hai berusia 44 tahun. Siopo menggiring Mao Tung Chu ke Chuleng Kiong untuk menemui Tai Hau. Seorang Tai Kam keluar menyambutnya dan mengatakan agar Siopo membawa penjahat itu masuk ke dalam kamarnya. Dalam hati Siopo berpikir, dulu kedudukanku hanya seorang Tai Kam, otomatis aku boleh keluar masuk kamar Tai Hau. Tapi sekarang aku sudah menjadi seorang pejabat tinggi, mengapa aku masih disuruh masuk ke kamarnya? Mungkinkah Tai Hau terlalu senang mendengar aku berhasil menangkap si Moler tua ini sehingga untuk sesaat dia lupa bahwa aku bukan lagi seorang Tai Kam? Dengan diiringi empat orang Tai Kam yang menggiringi si permaisuri palsu, Siopo ikut masuk ke dalam kamar. Tampak keadaan dalam kamar itu gelap sekali dekorasinya masih tetap sama seperti sedia kala, Tai Hau duduk di tepi ranjang dengan sebagian tunggungnya tertutup oleh kelambu. Siopo segera menjatuhkan diri berlutut dan menyembah. Dia menanyakan kesehatan Tai Hau. Tai Hau berdehem sambil melirik sekilas kepada Mao Tung Chu. Hektometer. Kau berhasil menangkap penjahat ini? Bagus. Kau boleh keluar sekarang katanya. Sekali lagi Siopo berlutut dan menyembah kemudian mengundurkan diri. Ketika berjalan keluar dari Culeng Kiong, hatinya terasa tidak puas sama sekali. Dengan susah payah aku berhasil meringkus si Moler tua, tapi Tai Hau tidak tampak senang. Padahal jasaku ini besar sekali, sepatah kata pujian pun tidak dicetuskan, neneknya. Siapa saja yang tinggal di Culeng Kiong pasti telur busuk. Baik permaisuri yang asli maupun yang palsu, dua-duanya Moler tua, nenek sihir makinya dalam hati. Hatinya kesal sekali. Sembari berjalan mulutnya mendumel terus. Begitu keluar dari Culeng Kiong, dia segera berjalan ke taman bunga yang ada di sampingnya, tiba-tiba sesosok bayangan berkelebat. Ketika itu dia berada di jalan setapak yang dipenuhi gunung-gunungan di sekitarnya, dari balik gunung-gunungan itulah muncul tiga orang. Salah satunya langsung mencekal lengan kiri si Yopo. Sambil tertawa, dia berkata, apa kabar si Yopo terkejut setengah mati? Begitu dilihatnya ternyata seorang taikam, baru saja dia bermaksud menyentaknya untuk bertanya, tahu-tahu dia mengenali taikam itu adalah kui jinio. Rasa terkejutnya kali ini jangan ditanyakan lagi. Ketika dia melihat kedua orang yang ada di samping taikam gandungan, ternyata mereka adalah kui heng su dan putranya kui tiong. Kedua orang itu mengenakan pakaian seragam para siwi bagian dalam. Diam-diam si Yopo mengeluh, rupanya kalian bertiga masih bersembunyi di sini, lengan kirinya telah dicekal oleh kui jinio. Dia sadar, asal dia membuka mulut sedikit saja, kui heng su pasti akan menghantam batok kepalanya sampai pecah berantakan. Sekarang saja separuh tubuhnya sudah terasa ngilu. Bayangkan saja, batok kepalanya toh tidak mungkin lebih keras dari patung singa yang ada di depan rumahnya. Apa kabar lo? Kui jinio menarik tangan si Yopo dan berjalan ke depan belas. Cepat antarkan kami ke tempat raja katanya dengan suara iri. Kalian toh sudah sampai di tempat ini sejak tadi malam, mengapa kalian masih belum menemukan raja juga tanya si Yopo. Kami sudah bertanya kepada beberapa orang penjaga. Menurut mereka raja sedang mengadakan perundingan dengan menteri-menterinya, Sepanjang malam tidak tidur sama sekali, kami tidak bisa mendekatinya, apalagi turun tangan, sahut kui jinio. Barusan aku baru berpikir ingin menemui raja untuk mencari informasi tapi ternyata dia sudah tidur sehingga tidak bisa ditemui. Sekarang kalian sudah menyamar sebagai taikam dan siwi. Bagus sekali, jangan menunda waktu lagi, kita keluar dari istana sekarang juga kata si Yopo. Urusannya saja belum selesai, untuk apa keluar istana kata kui jinio. Sekarang sudah pagi, urusan ini tidak mungkin dilakukan kalau kalian masih berminat, sebaiknya kembali lagi saja nanti malam kata si Yopo. Dengan susah payah kami baru berhasil menyelingap ke dalam isana ini, masa usahanya belum beres, kita sudah harus keluar. Dia tidur di mana? Antarkan kami ke sana bentak kui jinio. Aku juga tidak tahu dia tidur di mana. Aku harus mencari seorang taikam dan menanyakan hal ini kepadanya, sahut si Yopo. Kau tidak boleh berbicara dengan siapapun. Barusan kau mengatakan bahwa kau ingin menemui raja, kenapa sekarang kau mengatakan kau tidak tahu di mana dia berada? Hektometer jangan harap bisa bermain gila di hadapan nyonya besarmu ini bentak kui jinio sambil mengencangkan cengkeramannya pada jari tangan. Si Yopo kesakitan, jemari tangannya seakan remuk seketika, saking sakitnya dia sampai mendengus keras. Kui Heng Su mengulurkan tangannya dan membelai-belai kepala Si Yopo. Anak baik sindirnya. Si Yopo sadar tidak mungkin baginya menghindari ketiga orang ini, tapi tiba-tiba hatinya tergerak. Aku ajak saja mereka ke Culeng Kiong, di sana aku harus menimbulkan keonaran agar Seri Baginda mendengarnya dan bisa mengadakan persiapan. Apabila dalam keributan itu Tai Hau sampai terbunuh, toh tidak ada sangkut prautnya dengan kupikirnya. Tadi aku sih ingin pergi ke Culeng Kiong, siapa tahu Seri Baginda ada di sana untuk menjenguk Tai Hau. Kita ke sana saja melihat-lihat keadaan katanya segera. Kui Jinimar melihat dengan metu kepala sendiri bahwa tadi Si Yopo memang keluar dari Culeng Kiong, karena itu dia percaya dengan kata-kata Si Yopo. Kalau kami sudah bertekad masuk ke dalam isana ini, tentunya kami juga sudah sadar bahwa tidak mungkin keluar dalam keadaan hidup, apabila kau memperlihatkan sedikit saja gerakan yang mencurigakan terpaksa selembar nyawamu menjadi pertaruhannya. Dengan bersama-sama berangkat menuju tempat Giam Loong, toh sepanjang perjalanan kita tidak akan kesepian. Apalagi anakku ini senang sekali bermain denganmu, kata Kui Jinio. Maksud ucapannya sudah jelas, kalau Si Yopo bertingkah macam-macam, dia ingin Si Yopo mati bersama mereka. Si Yopo tertawa getir. Kalau hanya mencari teman untuk bermain sih bukan persoalan, kita bisa bermain-main sampai puas di taman bunga ini, jalanan menuju neraka demikian gelap dan sepi, aku rasa sebaiknya kita tidak menuju ke sana saja sahutnya. Kau boleh memilih, apakah kau lebih suka bertemu dengan Raja Aherat atau Raja di sini? Pokoknya, bagaimanapun hari ini kau harus menemui salah satu di antaranya ancam Kui Jinio. Si Yopo menarik nafas panjang. Kalau begitu, lebih baik kita temui Raja sini saja. Tapi sebelumnya kita harus tegaskan dulu, begitu bertemu dengan Raja, kalian harus turun tangan sendiri, aku tidak mau ikut campur siapa yang sudi dengan bantuanmu. Asal kau mengajak kami menemui Raja, kami akan segera melepaskanmu selanjutnya tidak ada urusan lagi denganmu, kata Kui Jinio. Baik. Demikianlah kita tetapkan sahut Si Yopo. Si Yopo digiring ketiga orang itu berjalan kembali ke istana Culeng Kiong. Kui Tiong senang sekali melihat burung bangau dan burung merpati yang dipelihara untuk menambah keindahan taman, dia sampai bersorak kegirangan. Si Yopo menunjuk ke sana-sini untuk memberikan penjelasan dan mengobrol dengannya, tentu saja dia bermaksud menunda-nunda waktu. Meskipun Kui Jinio hampir habis kesabarannya, tapi begitu mengingat anaknya yang seumur hidup selalu menderita dan tidak pernah mengecap kesenangan apapun, dia tidak tega menghentikan ocehan Si Yopo. Apalagi anaknya menunjukkan sikap senang sekali dan mungkin hari ini mereka tidak dapat keluar dari istana tersebut dalam keadaan hidup. Dari kejauhan tampak ada serombongan orang yang keluar dari istana Culeng Kiong, mereka menggotong dua buah tandu, dengan sebelah tangan menarik Si Yopo dan sebelah tangan lagi menyeret anaknya. Kui Jinimar menyelingap ke belakang pohon bunga botan yang rimbun, Kui Hengsu bersembunyi di belakangnya. Kedua tandu yang digotong itu perlahan-lahan mendekat Si Yopo melihat orang yang berjalan di bagian paling depan adalah Tai Kam yang mengurus keperluan kamar Tai Hau. Kedua tandunya di belakangnya juga dikenali Si Yopo. Yang satu milik Selir Raja dan satunya lagi milik Tai Hau. Masing-masing tandu digotong oleh beberapa orang Tai Kam, di belakang dan samping kiri kanan berjalan beberapa orang pelayan wanita, masih ada lagi belasan siwi. Biasanya, kalau Tai Hau hilir mudik di dalam istana, tidak pernah ada siwi yang mengiringi. Kemungkinan setelah mendapat berita dari Si Yopo, Sri Baginda menyuruh menambah ketatnya penjagaan. Hatinya segera tergirak, maka dia berkata dengan suara rendah. Hati-hati. Orang yang di dalam tandu pertama pasti Raja Tachu, sedangkan orang di dalam tandu kedua kemungkinan Tai Hau. Pasangan suami istri melihat kedua tandu itu dijaga ketat dan diiringi pelayan wanita segala, apalagi mereka keluar dari istana Culengkyong. Orang yang ada di dalamnya pasti Raja dan Permaisuri tanpa terasa hati mereka menjadi pegang, kedua orang itu melirik sekilas kepada anaknya. Sinar mati mereka menunjukkan kelembutan dan kasih sayang. Anakku, orang yang ada dalam tandu itu pasti Raja dan Permaisurinya. Nanti kalau kedua tandu itu sudah dekat, kau harus tunggu aba-aba dariku. Begitu aku berteriak, kita langsung bersama-sama menyerang kedua tandu itu jangan beri ampun sedikitpun kata Kui Jinyo. Kui Tiong tertawa. Baik, wah, kali ini pasti menyenangkan katanya. Tampak kedua tandu itu semakin mendekat telapak tangan Siopo sudah berkeringat. Telinganya mendengar Tai Kam yang memimpin di depan mengeluarkan suara. Husk. Husk maksudnya menyuruh orang yang menutupi jalan mundur beberapa tindak. Maju teriak Kui Jinyo memberikan aba-aba. Ketiga orang itu langsung menerjang ke depan. Gerakan ketiga orang ini cepat sekali, persis badai yang tiba-tiba melanda, terdengar suara benturan yang keras. Tiga pasang telapak tangan telah menghantam bagian atas tandu yang pertama. Rupanya pasangan suami istri Kui Heng Su khawatir Raja Takju belum mati, Kui Heng Su segera menghunus pedangnya, langsung menikam ke dalam tandu sebanyak lima-enam kali. Setiap kali pedangnya dicabut, darah pun bermunkratan kemana-mana. Seandainya orang di dalam tandu mempunyai sepuluh lembar nyawa, pasti amblas semuanya sekaligus. Para siwi yang mengiringi tandu itu jadi panik, mereka berteriak keras dan berpencaran masing-masing mencabut senjata yang terselit di pinggang. Sudah berhasil seru Kui Jinyo. Ditariknya tangan kiri Kui Tiong dan lari ke arah utara, pedang di tangan Kui Heng Su bergerak meliuk-liuk bagaikan seekor ulari yang menari, mana mungkin para siwi itu bisa menghadangnya. Tampak ketiga orang itu lari melewati istana Esowu Kong Kiong, para pelayan berteriak-teriak histeris, keadaannya kacau sekali. Saat itu juga, terdengar suara tambur bertalu-talu, semua pintu yang terdapat dalam istana itu langsung tertutup rapat setiap pos yang penting dijaga oleh ratusan siwi. Dari luar istana menerjang masuk serombongan tentara berkuda, tangan masing-masing membawa sebatang busur yang siap memidikan anak panah, situasinya persis seperti medan perang. Siopo melihat ketiga orang dari keluarga Kui itu membunuh selir Raja Tua. Mereka tentunya mengira sudah mendapatkan hasil sehingga melarikan diri tanpa memeriksa lebih jauh, hatinya gembira sekali, Cepat-cepat dia menyelingap keluar dari balik pohon bunga botan. Semuanya tidak boleh panik teriaknya, yang penting lindungi tai hao para siwi memang sedang panik, mereka tidak tahu harus berbuat apa. Begitu melihat Siopo, hati mereka menjadi tenang. Semuanya mengelilingi tandu tai hao untuk melindunginya. Apabila ada pembunuh gelap lagi, kalian harus melawannya dengan pertaruhan nyawa perintah Siopo. Terima perintah sahut para siwi itu. Siopo merebut sebatang golok dari tangan salah seorang siwi, hari ini kita semua menunjukkan kesetiaan kita kepada negara. Apabila datang lagi penyerang gelap, meskipun jumlahnya ada seribu orang, kita harus mengadu jiwa dengan mereka teriak siow sekali lagi. Terima perintah sahut para siwi pula, semangat mereka jadi menyala-nyala mendengar seruan Siopo. Siopo berdiri tegak dengan mengacung goloknya ke atas. Tampangnya berwibawa sekali, para siwi yang melihatnya menjadi kagum. Meskipun usianya masih kecil, tapi kelap kemudian hari pasti akan menjadi tokoh besar, pikir mereka. Tanpa menunda waktu lagi mereka segera melindungi Tandu Taihau dengan berbaris mengelih inginya. Siopo menoleh kepada para pelayan wanita. Apalah yang kalian ributkan bentaknya, cepat berdiri melingkari depan para siwi itu. Kalau ada penyerang gelap lagi yang datang, biar mereka memenggal batok kepala kalian yang kosong itu terlebih dahulu. Para pelayan wanita itu berpikir, meskipun otak mereka dikatakan kosong, tapi kalau begitu saja dipenggal oleh para pembunuh gelap, tentunya penasaran juga. Tapi melihat siopo berdiri sambil mengacung-acungkan goloknya dengan penuh wibawa, tidak ada seorang pun yang berani membantah. Terpaksa mereka berdiri di luar barisan para siwi, bahkan ada yang sampai terkencing-kencing di celana saking takutnya. Sampai saat itu siopo baru menurunkan goloknya, dia berjalan ke arah Tandu Taihau. Hambawi siopo terlambat memberikan bantuan sehingga membuat Taihau terkejut di sini hamba menanyakan kesehatan Taihau. Semoga Taihau dalam keadaan baik-baik saja, para penyerang gelap itu sudah melarikan diri ke bagian lain dan sedang dikejar oleh para penjaga, katanya. Bagus sahut Taihau. Siopo mengulurkan tangannya menyingkap tirai Tandu, tampak wajah Taihau pucat pasi, tapi senyumnya mengembang. Berkali-kali dia menganggukan kepalanya. Bagus, siopo. Kau telah menolong aku sekali lagi, katanya. Melihat Taihau tidak kurang suatu apa, hati hamba sudah tidak terkatakan senangnya sahut siopo. Perlahan-lahan dia menurunkan kembali tirai Tandu itu. Kemudian siopo menoleh ke arah dua orang siwi sambil berkata, Cepat kalian sampaikan kepada Seri Baginda bahwa Taihau tidak kurang suatu apa, harap Seri Baginda tidak mengkhawatirkannya. Katakan juga bahwa aku siopo menanyakan kesehatan Seri Baginda, para siwi dan tentara semuanya bekerja keras, mereka sedang mengejar para pembunuh gelap itu. Kedua orang siwi itu menerima baik perintahnya lalu mengundurkan diri. We siopo tiba-tiba terdengar Taihau memanggil dengan suara rendah. Hamba di sini sahut siopo. Apakah kedua orang yang ada dalam Tandu di depan itu sudah mati? Tanya Taihau dengan suara rendah. Kedua orang tanya siopo seakan kurang yakin dengan pendengarannya sendiri. Coba kau lihat sana, hati-hati kata Taihau. Siopo mengiakan. Dalam hati, dia justru heran sekali, mengapa bisa ada dua orang? Mengapa pula harus berhati-hati? Tanyanya dalam hati. Dia langsung berjalan ke depan Tandu yang pertama lalu perlahan-lahan mengangkat tirainya, tanpa terasa dia mengeluarkan seruan terkejut. Ah cepat-cepat dia menurunkan kembali tirainya, sepasang lututnya terasa lemas dan gemetar hampir saja dia jatuh terduduk di atas tanah. Di dalam Tandu daging manusia dan darah berceceran kemana-mana, ternyata yang mati memang dua orang. Tubuh kedua orang itu penuh dengan luka tusukan. Bahkan darahnya masih menetes dari lubang-lubang luka itu. Yang satu memang si permaisuri palsu Mao Tung Chu, sedangkan yang satunya seorang laki-laki bertubuh pendek gemuk. Panca inderanya remuk terkena pukulan tapi bentuknya masih jelas, dia bukan lain daripada Siu Tocu. Kedua orang itu mati berpelukan. Kalau Mao Tung Chu mati dalam Tandu itu, Siopo memang sudah menduganya, dia sendiri yang menggiring perempuan itu ke istana Culeng Piong untuk menerima hukuman dari Tai Hau. Tapi dari mana datangnya Siu Tocu? Kedua orang ini justru duduk di dalam Tandu Selir Raja dan ditemani pula oleh Tai Hau. Kemana tujuan mereka tadinya? Siopo menenangkan hatinya sesaat, kemudian dia berjalan kembali mendekati Tandu Tai Hau. Lapor Tai Hau, kedua orang itu sudah mati. Mereka mati dengan care yang mengenaskan dan dapat dipastikan mereka tidak mungkin hidup kembali, katanya, bagus kata Tai Hau Sembari tertawa. Sekarang kita kembali ke istana Culeng Piong, gotong sekalian Tandu itu jangan ada seorang pun yang longok ke dalamnya. Siopo mengiakan dia segera menurunkan perintah, lalu dia sendiri yang menggotong Tandu Tai Hau dibantu seorang siwi menuju istana Culeng Piong, sesampainya di sana. Siopo mengangkat tirai Tandu dan memimbing Tai Hau keluar. Sekali lagi Tai Hau tertawa. Kau baik sekali ujarnya. Siopo membalas dengan seulas senyuman, apa yang baik pada diriku? Tai Hau memang tidak muda lagi, tapi wajahnya masih lumayan. Pikirnya, Tai Hau menggapaikan tangannya. Siopo disuruh masuk ke dalam kamar. Para pelayan wanita dan beberapa orang Tai Kam diperintahkan agar meninggalkan mereka. Setelah tinggal berdua saja, Siopo segera merapatkan pintu kamar itu. Jantung Siopo berdebar-debar, tanpa terasa wajahnya berona merah. Aduh, celaka. Sejak tadi Tai Hau terus memuji kebaikanku apakah dia menginginkan aku menjadi pengganti si raja tua? Si permaisuri palsu mempunyai seorang abang seperguruan yang menyamar menjadi dayang, ada pula siu totu yang bersembunyi di dalam selimutnya. Apabila Tai Hau yang asli ini menyuruh aku juga menyamar menjadi seorang dayang dan menyelingap ke dalam selimutnya, apa yang harus kulakukan? Pikirnya dalam hati. Tai Hau duduk di tepi tempat tidur, untuk sesaat tampak dia termenung. Urusan ini sungguh berbahaya, sekali lagi kau memberikan pertolongan katanya kemudian. Hamba telah menerima budi besar dari Sri Baginda dan Tai Hau. Meskipun seluruh tubuhku ini hancur, aku tetap belum bisa membalasnya sahut Siopo. Tai Hau menganggukan kepalanya. Kau setia sekali, Sri Baginda dapat menggunakan tenagamu, juga terhitung rejeki kami, katanya. Semua itu merupakan budi besar yang dilepaskan Sri Baginda dan Tai Hau. Hamba hanya tahu bagaimana harus bersetia terhadap junjungan hamba, sahut Siopo. Dalam hati dia justru berkata, Oh, Giyok Hang Tai Teh, Kuan Impeo Uset, Tolonglah, jangan sampai perempuan ini menyuruh aku menyamar menjadi dayangnya. Sekali lagi Tai Hau tertawa, bulu kuduk Siopo sampai merinding mendengarnya. Kedua penjahat yang telah mati itu, bakar sampai jadi abu berikut tandunya. Ingat, jangan membocorkan rahasia sepatah katapun. Mengenai para siwi dan dayang-dayang yang ada di tempat kejadian tadi, berkata sampai di sini, tiba-tiba Tai Hau memungkam. Peruntungan Tai Hau bagus sekali, tentang para siwi dan dayang-dayang, hamba mempunyai care untuk membuat mereka kentut pun tidak berani, ujar Siopo. Mendengar kata-katanya yang tidak sopan, Tai Hau mengerutkan keningnya. Masalah ini harap kau urus sebaik-baiknya, dengan demikian, kau akan mendapat keuntungan tersendiri, kata Tai Hau. Siopo memberi hormat dengan membungkukan tubuhnya sedikit. Hamba akan menyelesaikan masalah ini sampai tuntas. Apabila ada satu orang saja membocorkan rahasia, Tai Hau boleh penggabatang leherku ini janji Siopo. Kalau begitu hatiku jadi tenang, kau boleh keluar sekarang, kata Tai Hau. Siopo senang sekali, hatinya menjadi legat, cepat-cepat ia berlutup kemudian mengundurkan diri. Baru saja keluar dari istana Culeng Kiong, Siopo melihat tandu Kaisar Konghai mendatangi perlahan-lahan, seratus lebih siwi yang menjaganya jumlahnya berlipat ganda dari hari biasa, Siopo segera menepi ke pinggir. Kaisar Konghai yang melihatnya segera memanggilnya. Siopo iku, kau tunggu aku di sini katanya, Siopo mengiakan dia tahu si Raja Cilik akan menjenguk ibunya, diam-diam dia mengeluh dalam hati. Mengapa Siu Tocu bisa ada dalam tandu si Molar Tua? Hektometer. Kejadian ini benar-benar aneh sekali. Kaisar Konghai berjalan keluar dari istana Culeng Kiong, Siopo mengikutinya kembali ke pendopo yang sintian, dia menunggu di luar. Beberapa saat kemudian, dia melihat pemimpin penjaga istana keluar dari pendopo itu. Seri Baginda pasti memerintahkan orang itu untuk memperketat penjagaan dalam istana, pikirnya. Kemudian seorang Taikam datang memberitahukan agar Siopo masuk ke dalam, Kaisar Konghai menyuruh para siwi dan Taikam mengundurkan diri, lalu Siopo disuruh menutup pintu. Kaisar Konghai berjalan mondar-mandir di dalam ruangan dengan kening berkerut. Tampaknya ada persoalan yang menyusahkan hatinya, pikiran Siopo juga menjadi galau. Semakin bertambah usia Kaisar Konghai, wibawanya semakin kentara, semakin hari Siopo melihatnya, dia merasa hubungan mereka semakin renggang, sedangkan rasa jerinya berhadap si Raja Cilik semakin menambah, perasaan yang ada di antara mereka sudah jauh berbeda dibandingkan ketika mereka masih bermain gulat bersama dulu. Setelah lewat sejenak lagi, Kaisar Konghai baru berkata lagi, Siow Kui Chu, ada suatu urusan, aku benar-benar tidak tahu bagaimana harus menyelesaikannya, Sri Baginda cerdas sekali, Cup Keo yang saja belum tentu sanggup menandingi apapun yang terpikirkan oleh Sri Baginda pasti sebuah gagasan yang sempurna, sahut Siopo. Kali ini Cup Keo yang pun kehabisan akal. Kau sudah membangun tiga jasa besar, tapi satu pun aku belum menghadiahkan apa-apa. Meringkus Mao Tung Chu adalah jasa yang pertama, persoalan Mongol dan Tibet merupakan jasamu yang kedua, dan barusan kau berhasil menolong jiwa Taihau, berarti itulah jasamu yang ketiga, usiamu masih kecil, kau sudah menduduki jabatan tinggi aku, toh tidak mungkin mengangkatmu menjadi raja menggantikan aku? Hahaha selesai berkata Kaisar Kong Hai tertawa terbahak-bahak. Sampai saat itu, Siopo baru tahu kalau Kaisar Kong Hai sedang bergurau dengannya, hatinya senang sekali. Semua ini berkat rejeki Sri Baginda dan Taihau yang besar, segala jasa ini sebetulnya didirikan oleh Sri Baginda sendiri, sayangnya Sri Baginda tidak bisa menaikkan pangkat sendiri, kalau tidak, seharusnya pangkat Sri Baginda naik lagi tiga tingkat sahutnya. Sekali lagi Kaisar Kong Hai tertawa terbahak-bahak. Meskipun seorang raja tidak bisa menaikkan pangkatnya sendiri, tapi sejak zaman dulu kala, entah berapa banyak raja yang memberi gelar kepada dirinya sendiri, ada perayaan sedikit saja, atau memenangkan perang kecil saja, gelarnya bertambah lagi. Meskipun harus melalui perundingan dengan menteri-menterinya, tapi semuanya toh hanya kedok. Siapa yang berani membantah ucapan seorang Kaisar? Seberang raja yang baik tidak mungkin memuji dirinya sendiri, bukankah menggelikan sekali kalau hal itu sampai dijadikan bahan pembicaraan rakyat jelata? Seorang raja yang bijaksana tidak mungkin bersikap seperti itu. Oh, rupanya Niaw Seng Hai Tong tidak suka memuji dirinya sendiri? Sri Baginda adalah Niaw Seng Hai Tong, tentu saja tidak akan memberi gelar kepada dirinya sendiri. Tapi, kalau menurut pandangan hamba, setelah berhasil menjatuhkan Gou Seng Kui Kelak, apabila Sri Baginda tidak memberi gelar kepada diri sendiri, rasanya agak merugikan, kata Siyaupo. Apanya yang rugi tanya Kaisar Kong Has sembari tertawa. Setelah berhasil menjatuhkan Gou Seng Kui, Sri Baginda pasti memikirkan jasa yang telah didirikan oleh para menteri, panglima perang, pangkat mereka bagaimanapun harus dinaikan, sedangkan pangkat Sri Baginda sendiri tetap begini-begini saja, malah isi lemari uang sebagian besar akan terkuras untuk memberi hadiah kepada mereka, bukankah ini dinamakan rugi besar sahut Siyaupo? Kaisar Kong Hai tertawa. Kau benar-benar tidak berpendidikan. Apabila aku berhasil menjatuhkan Gou Seng Kui, rakyat tidak akan diperas lagi, semuanya dapat hidup bersejahtera, itulah hadiah besar yang aku dapatkan, katanya. Oh, rupanya begitu tapi seandainya pemberontakan ini berhasil digagalkan, hadiah-hadiah memang cukup banyak yang harus dikeluarkan kau toh tahu sendiri, berapa banyak pembesar yang tidak becus, kalau ada keributan, mereka menyembunyikan diri, kalau semuanya sudah selesai, mereka pun keluar untuk menepuk pantat kuda, mengumpak-umpak, kata Kong Hai pula, pada waktu itu, kita lihat saja, siapa yang paling banyak memuji Seri Baginda, dialah tukang menepuk pantat kuda, ujar Siyaupo. Betul, kata Kaisar Kong Hai sambil tertawa, pada waktu itu, akulah yang akan menendang pantatnya, ternyata apa yang dikatakan Kaisar Kong Hai hari itu memang tidak salah, ketika Gou Seng Kui sudah berhasil dibasni, banyak sekali pembesar yang mengagulkan jasa masing-masing dan memujinya setinggi langit. Tapi Kaisar Kong Hai mengambil tindakan yang tegas, orang yang benar-benar berjasalah yang mendapatkan anugerah pangkat tinggi dan hadiah besar, Kaisar yang menganugerahkan gelar kepada dirinya sendiri, banyaknya tidak terkira, pada zaman dinasti Beng, ada seorang Kaisar bernama Cintek. Dialah yang sungguh membuat orang heran, kata Kong Hai. Oh, Raja yang satu ini hamba sudah pernah melihatnya beberapa kali, kata Siopo. Kong Hai memandangnya dengan heran. Kau pernah melihatnya beberapa kali? Apakah dalam mimpi bukan, sahut Siopo? Hamba melihatnya dalam pertunjukan sandiwara, ada sebuah sandiwara berjudul BWL Yongchen, kisah mengenai Kaisar Cintek yang mengadakan perjalanan ke Kanglem. Di dusun BWL Yongchen, dia bertemu dengan seorang gadis penjual rak bernama Li Hongci, orangnya cantik dan mereka menjadi sepasang kekasih yang saling mencintai, Kaisar Kong Hai tertawa. Kaisar Cintek senang berjalan-jalan dengan menyamar. Kemungkinan cerita percintaannya dengan gadis bernama Li Hongci itu memang ada. Kaisar yang satu ini tidak suka memberi gelar kepada dirinya sendiri, tapi justru senang menganugerahkan pangkat untuk dirinya sendiri, setiap kali kalah dalam perang, dia malah mengatakan menang, kemudian menganugerahkan pangkat untuk dirinya sendiri, benar-benar menggelikan katanya. Siopo tertawa terbahak-bahak. Orang ini memang aneh. Sudah menjadi Kaisar masih belum cukup, justru lebih senang mempunyai pangkat yang lebih rendah. Kaisar Kong Hai tertawa. Pernah dia menganugerahkan pangkat Chen Kok Kong, pangeran atau raja muda sebuah kota media, untuk dirinya sendiri, para menteri protes keras, mereka mengatakan bahwa keluhuran Kaisar Cintek pasti keberatan mengetahui hal ini biarpun mereka semua sudah almarhum. Sebab hal tersebut berarti merendahkan derajat keluarga kerajaan tapi Kaisar Cintek tidak peduli, belakang hari dia menang lagi dalam peperangan saat itu dia menganugerahkan pangkat panglima besar kepada dirinya sendiri, untung saja usia Kaisar itu tidak panjang, kalau tidak pangkatnya semakin lama akan semakin tinggi dan akhirnya dia terpaksa menganugerahkan kedudukannya kepada diri sendiri. Dengan demikian berarti dia menggeser kedudukannya sendiri, Siopo mendengar Kong Hai mengatakan menggeser kedudukan, meskipun yang diceritakan adalah orang lain, tapi dia tidak berani banyak bicara lagi kecuali tertawa terkekeh-kekeh. Kaisar Cintek banyak melakukan hal yang ceroboh, sehingga rakyat mengalami berbagai penderitaan tetapi kesalahan mutlak juga bukan di tangan Kaisar tersebut, kebanyakan para taikam dan menteri yang memberikan pelajaran yang bukan-bukan, kata Kaisar Kong Hai pula. Betul, betul, sahut Siopo cepat, raja yang tidak baik pasti menggunakan tenaga taikam serta menteri yang busuk pula, sedangkan raja yang bijaksana pasti menggunakan tenaga taikam serta menteri yang baik, perlahan iahan Kaisar Kong Hai menggelengkan kepalanya. Belum tentu juga, katanya. Di samping Kaisar yang baik pasti ada saja beberapa taikam serta menteri yang tidak beres, tapi kalau rajanya sendiri tidak ceroboh dan pandai melihat gelagat, pada akhirnya dia pasti bisa memberdakan mana taikam serta menterinya yang baik dan yang jahat. Betul, betul, sahut Siopo dengan jantung berdebar-debar. Si pemberontak mau tungcukan punya kekasih gelap, siapa ya namanya tanya Kaisar Kong Hai. Panggilannya Siu Totu. Siapa nama aslinya, hamba juga tidak tahu, sahut Siopo. Tubuhnya begitu gemuk, persis seperti bola, mengapa dipanggil Siu Totu tanya Kaisar Kong Hai. Katanya, dulu dia itu tinggi dan kurus sekali. Kemudian Kau Chu dari Sin Leong Kau menyuruh dia minum sebutir pil beracun, tubuhnya pun ciut serta menggumpal menjadi gemuk pendek. Karena itulah orang tetap memanggil Siu Totu mengikuti bentuk tubuh yang sebenarnya, sahut Siopo. Bagaimana kau bisa tahu kalau dia dan mau tungcu bersembunyi di dalam tandu selirci dan memaksa Tai Hao mengantarkan mereka keluar tanya Kaisar Kong Hai pula. Pikiran Siopo bergerak secepat kilat tadi Seri Baginda memuji jasaku yang besar karena telah menyelamatkan Tai Hao. Kemudian dia mengatakan kedua penjahat itu bersembunyi dalam tandu dan memaksa Tai Hao mengantarkan mereka keluar. Kalau begitu, urusan ketiga ekor kurak-kurak dari keluarga Kui yang melakukan penyerangan masih belum diketahuinya, tapi, baik ketiga orang dari keluarga Kui itu sudah berhasil melarikan diri atau tertangkap hidup-hidup maupun mati, toh bukan urusanku. Biar bagaimana tetap tidak bisa ditutupi lalu apa yang harus kukatakan sekarang? Kaisar Kong Hai melihat ia ragu-ragu beberapa saat bagaimana? Apakah ada hal yang menyulitkanmu? Tidak, tidak sahut si Yopo cepat hamba sedang memikirkan bagaimana kedua penjahat itu bisa berada dalam tandu selir cin. Biar kepala hamba memikirnya sampai pecah, juga tidak berhasil mendapatkan jawabannya, rasanya harus meminta pertimbangan dari Seri Baginda juga. Aku ingin bertanya dulu kepadamu, bagaimana kau bisa tahu bahwa yang duduk dalam tandu bukan selir cin sehingga kau memerintahkan para siwi melakukan penyerangan kata Kaisar Kong Hai rupanya Seri Baginda masih mengira para siwilah yang membunuh Mao Tung Chu dan Siu Tocu. Bagaimanapun, urusan ini pasti akan ketahuan, lebih baik aku bicara terus terang saja, pikir si Yopo dalam hati. Karena itu ia segera berkata, hamba memang pantas mendapat hukuman mati, harap Seri Baginda membuka pintu hati untuk mengampuni hamba, selesai berkata, si Yopo segera menjatuhkan dirinya berlutut. Kaisar Kong Hai mengerutkan keningnya. Ada apa tanyanya? Hamba mendapat perintah dari Seri Baginda dan membawa si penjahat Mao Tung Chu ke istana Culeng Kiong, ketika melewati taman bunga yang ada di samping, tiba-tiba dari belakang gunung-gunungan terdengar suara yang mencurigakan. Muncul tiga orang yang menyamar sebagai siwi dan taikam, mereka langsung meringkus hamba serta memaksa hamba mengantarkan mereka mencari Seri Baginda, ilmu ketiga orang ini tinggi sekali, bahkan jemari tangan hamba hampir patah di pelintirnya, selesai berkata dia menunjukkan jari tangannya yang bengkak dan biru karena memar. Untuk apa mereka ingin mencari aku? Tanya Kaisar Kong Hai. Mereka bertiga pasti pembunuh gelap yang dikirimkan oleh Goh Sam Kui. Biarpun mereka membunuh hamba, hamba tetap tidak akan menjadi penunjuk jalan bagi mereka, kebetulan, tidak, tidak, kebetulan, Tepat pada saat itu, tandu yang diduduki Tai Hau dan si penjahat Mao Tung Chu diusung keluar dari istana Chuleng Kiong. Ketiga pembunuh gelap itu benar-benar tolol. Mereka melihat begitu banyaknya siwi yang mengawal dan mereka mengenali salah satu tandu itu milik Tai Hau, maka mereka mengira tandu yang sabtunya lagi pasti diduduki Seri Baginda. Tanpa bertanya lagi mereka menerjang keluar dan menyerang tandu tersebut wah, kira mereka sungguh ganas itu merupakan rejeki besar Seri Baginda dan Tai Hau. Kenyataannya pembunuh gelap tersebut membunuh pemberontak kerajaan mengenai ketiga pembunuh gelap itu, entah mereka sekarang sudah berhasil dibunuh oleh para siwi atau sudah kena diringkus, lebih baik hamba keluar dan menanyakannya sampai jelas, sahut siopo. Ketiga pembunuh gelap itu tidak mungkin begitu ceroboh sebarangan membunuh, kemungkinan kaulah yang memberikan petunjuk kepada mereka, iya kan? Kau pasti berpikir kalau lebih baik mereka membunuh selir raja daripada aku yang terbunuh, bukan? Begitu mereka menyerang tandu itu, keadaan dalam isana pasti gempar. Dengan demikian mereka tidak mungkin bisa mendekati aku lagi. Dan selembar jiwamu juga tetap dapat dipertahankan bukan kata Kaisar Kong Hai. Rahasia hati siopo telah dibuka secara terang terangan oleh Kaisar Kong Hai. Dia sadar percuma berbohong lebih banyak, karena itu dia hanya dapat menundukkan kepalanya dalam-dalam. Kau memberi petunjuk kepada para pembunuh gelap itu untuk mencelakai selir raja, sebetulnya dosamu itu patut mendapat hukuman penggal kepala, tapi setidaknya kesetiaanmu terhadapmu masih ada tiga bagian, bukan tiga bagian, melainkan sepuluh bagian, seratus bagian, seribu bagian kesetiaan hamba terhadap seribaginda, sahut siopo cepat. Kaisar Kong Hai tersenyum. Rasanya kok tidak sebanyak itu, katanya. Ada, ada. Benar-benar ada sahut siopo. Perlahan-lahan Kaisar Kong Hai menendang jidat siopo. Sambil tertawa dia berkata, Maknya. Bangunlah katanya. Begitu terkejutnya siopo sampai keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya, setelah menyembah satu kali lagi, dia baru berdiri. Kaisar Kong Hai tertawa. Kau telah mendirikan tiga jasa besar tadinya, aku sudah bingung bagaimana harus membalas budimu itu. Tapi kau sudah memberi petunjuk kepada para pembunuh gelap itu untuk mencelakai selir raja, meskipun niat itu tidak kesampaian, namun telah membuktikan kelancangannya. Dengan demitian biarlah ketiga jasamu itu digunakan untuk menutupi dosamu, sekarang kedudukan kita jadi impas, bagaimana bagus, bagus sekali ibarat bermain kartu, di bagian permulaan hamba yang memenangkan permainan, namun akhirnya Sri Bagindalah yang menang, dengan demikian kedudukan kita jadi seri, siapapun tidak ada yang rugi, sahut siopo, namun dalam hati dia berkata, tidak naik pangkat juga tidak apa-apa. Memangnya kau bisa mengangkat aku menjadi panglima besar atau wakil raja? Biar diangkat jadi jenderal juga tidak ada artinya, si penjahat yang pendek gemuk itu juga sungguh licik, dia tahu kekasihnya telah diringkusulahmu, biar bagaimana kau pasti akan membawanya pulang ke istana, agar dapat diadili oleh Taihau. Dia dengan dekat menempuh bahaya, yakni menyelingap masuk ke dalam istana dan menyanderat Taihau. Tapi saat ini penjagaan dalam istana ketat sekali. Dia tidak bisa senaknya melarikan diri lagi seperti tempo hari. Satu-satunya jalan ialah duduk di dalam tandu selir cin dan memaksa Taihau mengantarkan mereka keluar. Dengan demikian mereka berdua baru mempunyai kesempatan untuk lolos, namun satu hal yang tidak pernah terduga olehnya, yakni kau berani memberi petunjuk kepada para pembunuh gelap untuk menyerang tandu selir cin sehingga mereka berdua mati konyol, kata Kaisar Konghai. Saat itu Siaupo baru sadar mengapa Siautotu dan Mautungcu bisa duduk dalam satu tandu, rupanya begitu, katanya, orang mengatakan rezeki dan peruntungan Taihau serta Seri Baginda sama dengan peruntungan langit, ternyata hal ini sedikit pun tidak salah, dalam hati dia justru berkata tidak heran ketika aku mengantarkan Mautungcu ke istana Culengkiong, wajah Taihau benar-benar tidak enak dilihat, sepertinya aku berhutang kepadanya sebanyak 300 tel dan tidak mau bayar. Rupanya Siautotu sudah bersembunyi di dalam kamarnya, kemungkinan dia bersembunyi di kolong tempat tidur. Siautotu pernah tinggal di dalam isana ini untuk jangka waktu yang cukup lama, maka setiap liku serta jalannya dikenalnya dengan baik. Bahkan entah sudah berapa puluh kali dia tidur di atas ranjang Taihau, maka tidak aneh kalau dia bisa mendapatkan siasat yang jitu ini, entah sudah berapa hari dia bersembunyi di kamar Taihau. Aduh, selakai Taihau dan Siautotu berlawanan jenis kelamin, kalau mereka sudah bermalam-malam tidur bersama, mungkinkah telah terjadi sesuatu di antara mereka? Wah, kalau benar, topi pendekta lohong ya di Nyotaisan pasti berubah warnanya menjadi kehijau-hijauan, mengenakan topi hijau adalah istilah untuk laki-laki yang istrinya menyeleweng dengan laki-laki lain. Tentu saja Kaisar Konghai tidak dapat menerka apa yang terkandung dalam hati Siaupo. Dia hanya tertawa dan berkata, Peruntungan Taihau dan aku memang cukup besar, tapi aku lihat peruntunganmu sendiri juga tidak kecil, sebetulnya hamba tidak mempunyai peruntungan sama sekali tapi karena sudah lama mengikuti Seri Baginda, maka hamba kecipratan sedikit peruntungannya, sahut Siaupo. Kaisar Konghai tertawa terbahak-bahak. Orang yang bernama Kui Heng Su itu bergelar sincian butek. Apakah ilmunya memang tinggi sekali tanyanya? Sembari tertawa terbahak-bahak, Kaisar Konghai mengajukan pertanyaan itu. Dalam pendengaran Siaupo seakan ada petir yang menyambar secara tiba-tiba. Tubuhnya terhuyung-huyung, dia merasa sepasang lututnya lemas serta tidak bertenaga sama sekali. Ini, ini, Kaisar Konghai tertawa dingin. Langit adalah ayah, bumi adalah ibu, merobohkan ceng, membangkitkan beng. Wihio cu, nyalimu ternyata cukup besar, ya katanya ketus. Siaupo merasa dunianya seakan berputar pikirannya menjadi kalut. Yang pertama-tama teringat olehnya adalah mencabut pisau belatinya dari selipan kaos kakinya, tapi tiba-tiba hatinya tergerak pula, dia sudah mengetahui segalanya, dia bisa mengajukan pernyataan tadi, ibarat dia telah membuka kartu terang-terangan untuk melihat nilai siapa yang lebih besar, ilmunya juga lebih tinggi daripada aku, sekali tusuk belum tentu dapat membunuhnya. Tapi seandainya bisa, aku tetap tidak akan melakukannya karena mendapat pemikiran demikian, dia tidak ragu-ragu lagi, lalu segera berlutut dan berkata, Siaupo cu menyerah, harap Siaupo hian cu memberikan pengampunan mendengar kata-kata Siaupo hian cu ingatan Kaisar Konghai kembali pada masa-masa mereka sering berlatih bulat bersama, dia menarik nafas panjang dan berkata, selama ini, sungguh pandai kau mengelabdobi aku Siaupo segera menundukkan kepalanya sampai mencapai tanah. Meskipun tubuh hamba terikat dalam perkumpulan Tiantai HWE, tapi hati hamba sungguh-sungguh berpihak kepada Seri Baginda, selama ini hamba tidak pernah melakukan hal apapun yang bisa mencelakai diri Seri Baginda, sahutnya cepat. Kalau kau mempunyai sedikit saja niat yang kurang baik dalam hati, kau kira kau masih bisa hidup sampai hari ini kata Kaisar Konghai dengan termangu-mangu. Siaupo dapat mendengar nada bicaranya yang mulai melunak, cepat-cepat dia menyembah lagi. Seri Baginda adalah Niauseng Haitong, kecerdasannya melebih Cuk Kek Liang, hamba boleh diibaratkan kesetiaannya dengan Kuan Intiong, Kuan Kong, hati Konghai terasa pilumatnya. Mana bisa dibandingkan dengan Cuk Kek Liang serta Kuan Intiong. Meskipun berpikir demikian, dia tidak mau memberikan tanggapan apa-apa, Konghai sadar, kalau saja sikapnya terhadap Siaupo melunak saat ini, bocah ini pasti ngelunjak, untuk selanjutnya pasti sulit lagi mengendalikannya. Karena itu dia membentak dengan suara keras, cepat jelaskan semuanya satu per satu. Kalau ada sepatah kata saja kau mengucapkan kebohongan, aku akan menyuruh orang mencincang tubuhmu seperti daging anjing ketika mengucapkan kata-katanya yang terakhir, tanpa dapat dipertahankan lagi, ujung bibirnya mengembangkan sedikit senyuman. Siaupo sedang menundukkan kepalanya dalam-dalam. Tentu saja dia tidak dapat melihat mimik wajah Konghai. Namun mendengar nada suaranya yang keras, cepat-cepat dia membenturkan kepalanya di atas lantai dan menjawab, baik, baik, Sri Baginda telah mengetahui segalanya, mana mungkin hamba berani berbohong. Siaupo segera menceritakan kisahnya mulai dari hari kepergiannya ke rumah Kong Chinong untuk membunuh Go Pei lalu dia diringkus oleh orang-orang Tiantai Hwe. Kemudian bagaimana dia diangkat sebagai murid oleh Tan Kinlem dan dipaksa mereka menjadi Hyo Chu Tiantai Hwe. Semuanya diceritakan dengan jelas. Akhirnya dia juga mengungkapkan kisah pertemuannya dengan ketiga orang dari keluarga Kui dan bagaimana dia kalah dalam pertaruhan main dadu sehingga harus menjelaskan keadaan dalam istana, sekaligus diungkapkannya kesulitan yang ditemuinya ketika berusaha mengirimkan surat rahasia kepada Kaisar Kong Hai. Juga tentang dirinya yang diringkus oleh Hwe Jinio dan bagaimana dia terpaksa memberi petunjuk kepada ketiga pembunuh gelap itu untuk menyerang Tan Du Selir Chin demi menyelamatkan jiwa Kaisarnya hanya mengenai kitab si Cap Ji Chin Keng yang dicurinya tidak dibocorkan sepatah katapun, ceritanya sungguh panjang, dan lebih. Banyak benarnya daripada bohongnya, boleh dibilang, selama hidup ini, baru pertama kali inilah dia bersikap cukup jujur. Berulang kali Kaisar Kong Hai menyela ceritanya dengan menanyakan tentang perkumpulan Tiantai Hwe, Siopo juga menjawabnya dengan terus terang. Akhirnya Kaisar Kong Hai menganggukan kepalanya berkali-kali, lima orang terbagi dalam sebuah sanjak, siapa jati diri tidak ada orang yang tahu. Katanya, Sri Baginda bahkan mengetahui kata sandi itu, tanda pengenal perkumpulan kami, dikir siopo dalam hati. Maka dia pun segera melanjutkan ucapan Raja Cilik itu, dari sini disebarkan kepada saudara sekalian, agar dapat saling mengetahui di kemudian hari, begitu masuk pintu, persaudaraan pun terjalin menghadapi hari esok yang terang bersumpah akan bersungguh hati, lanjut Kaisar Kong Hai. Kalau menurut peraturan dalam Tiantai Hwe, begitu selesai membaca kata sandi itu, masing-masing orang harus menyebutkan nama, dari bagian mana serta apa kedudukannya dalam perkumpulan tersebut, tapi Kaisar Kong Hai hanya tersenyum simpul sedangkan siopo merasa senang sekali. Rupanya Seri Baginda juga anggota perkumpulan kami. Entah Seri Baginda dari bagian yang mana. Berapa batang hiokah yang dipasang bicara sampai di sini, siopo baru menyadari kebodohannya sendiri Kong Hai adalah seorang Kaisar Bangsa Tatsu, mana mungkin ada niat membangkitkan kembali kerajaan Beng? Pukul mulutmu yang lancang. Pukul mulutmu yang lancang serunya sembari menampar mulutnya sendiri perlahan-lahan. Kaisar Kong Hai berdiri di atas undakan tangga batu, dia berjalan mondar-mandir. Kedudukan yang kau jabat sekarang ini merupakan kedudukan bangsa boan kami, nasi yang kau makan juga berasal dari bangsa boan kami, tapi rupanya hatimu setiap saat justru memikirkan bagaimana caranya membangkitkan kembali kerajaan Beng. Kalau tidak mengingat jasa-jasa yang telah kau dirikan, biar batok kepalamu ada seratus, dipenggal semuanya juga masih belum cukup menebus dosamu kata Kaisar Kong Hai. Betul, betul sahut siopo. Jiwa seri baginda memang lapang sekali sehingga batok kepala hamba dapat dipertahankan sampai hari ini. Hamba akan mengundurkan diri dari perkumpulan secepatnya, biar bagaimanapun, hamba tidak seri lagi menjadi. Hiocu Tian Tehwe, Muiai sekarang tidak ada lagi istilah merobohkan Cheng membangkitkan Beng, khusus menjatuhkan Beng membangun kerajaan Cheng dan Biang Kaisar Kong Hai merasa geli, kerajaan Cheng kami yang besar toh belum runtuh, mengapa harus dibangkitkan? Dasar tukang mengoceh yang tidak-tidak, katanya dengan suara keras. Betul, betul. Hamba mendoakan kerajaan kita akan berjaya sampai laksaan tahun, pokoknya apabila seri baginda menyuruh hamba membangkitkan apa saja atau meruntuhkan apapun, hamba tidak akan menolaknya, sahut siopo. Bagus kata Kaisar Kong Hai sepatah demi sepatah dengan suara dalam, aku ingin kau memerontak dan meruntuhkan perkumpulan Tian Tehwe, baik, baik sahut siopo. Diam-diam dia mengeluh dalam hati, tanpa terasa mimik wajahnya menunjukkan perasaan serba salah. Mulutmu memang manis sekali, sedikit-sedikit kau menyatakan kesetiaanmu terhadapku, tapi benar atau tidaknya, siapa yang tahu kata Kaisar Kong Hai. Seratus persen benar sahut siopo. Boleh disamakan dengan emas murni diam-diam aku sudah menyei ibikmu. Untung saja selama ini kau belum pernah mengambil tindakan yang merugikan diriku, sebaiknya kau dengar anjuranku, basmilah perkumpulan Tian Tehwe, babat habis sampai ke akar-akarnya. Bunuh bersih semua anggotanya. Dengan demikian kau telah menebus kesalahanmu sebagai mata-mata di kerajaan ini. Kemungkinan aku malah bisa menaikan pangkatmu dan memberikan berbagai hadiah kepadamu. Tapi, apabila kau masih berlaku licik serta mencari keuntungan di sana-sini, hektometer, hektometer, jangan kira aku tidak sanggup membunuh seorang Wi Hyo Chu dari Tian Tehwe. Hektometer begitu terkejutnya hati si Yau Po sampai keringat dingin bercucuran membasai seluruh tubuhnya. Betul, betul. Apabila Seri Baginda ingin membunuh hamba, mudahnya seperti menginjak seekor semut. Tapi, tapi Seri Baginda kan Yau Seng Hai Tong, tidak mungkin membunuh menterinya yang setia, memangnya kau menteri yang setia? Kau pantas disebut menteri licik yang tidak tahu malu bentak Kaisar Kong Hai. Seri Baginda cerdas sekali, hamba memang telah mengelabui Seri Baginda, ada beberapa urusan yang tidak hamba katakan dengan jujur tapi hamba sama sekali bukan menteri licik atau tidak tahu malu, sahut si Yau Po. Baiklah. Mungkin kau bukan menteri yang licik, namun bagaimanapun, kau seorang bocah yang matuk keranjang kata Kaisar Kong Hai. Mendengar kata-kata si Raja Cilik, Si Yau Po dapat mendengar nadanya yang mulai melunak, maka hatinya merasa agak ega. Metuk keranjang kan tidak apa-apa, yang penting bisa mendirikan jasa demi Seri Baginda, sahutnya. Kaisar Kong Hai mengembangkan seutas senyuman tipis. Huh, kau memang selalu memuji-muji diri sendiri sebagai orang baik, begini saja, sekarang kau pimpin sepasukan tentara untuk membasmi Tiantai E.H.W.E., Bok Ong Ho dan ketiga orang dari keluarga Kui itu. Bawa batok kepala semua orang itu kemari. Pokoknya, kalau ada satu orang saja yang sampai lolos, aku akan menyuruh orang untuk mengutungkan sebelah lengangmu, kalau empat orang yang lolos, aku akan mengutungkan kedua lengan dan kedua kakimu. Coba kau pikir sendiri, seandainya lima orang saja yang lolos, entah apamu lagi yang harus dikutungkan si Yau Po menunjukkan wajah yang merung. Ini, ini. Mungkin hamba harus menjadi taikam yang sebenarnya, tanpa tertahan lagi, Kaisar Kong Hai tertawa terbahak-bahak. Maknya, memang kau paling mengkalkulasikan untung rugi dirimu sendiri makinya. Kalau Sri Baginda mengutungkan kedua kaki dan tanganku ini, hamba toh 90% tidak dapat hidup lagi, dikutungkan atau tidaknya batang leher hamba ini tidak ada bedanya lagi, sahut si Yau Po sembari berkata dalam hati, tentang Bok Ong Ho saja sudah diketahuinya, sumber beritanya benar-benar hebat. Kaisar Kong Hai mengulurkan tangannya ke dalam saku, dikeluarkannya sehelai kertas lalu dibacanya dengan suara lantang. Chong Tochu dari perkumpulan Tian Tehwe ialah Tan Kinlem. Hiocu dari Cheng Bok Tong bernama We Xiaopo. Di bawah pimpinan We Hiocu ada anggota-anggota yang bernama Chi Tian Coan, Hian Cheng Tojin, Tian Lao Pan, Khao Gan Chiao, Hong Chi Tiong dan lain-lain. Sedangkan tokoh-tokoh dari Bok Ong Ho terdiri dari Bok Yam Seng, Liu Tai Hong, Go Lipsin dan lain-lain. Ketiga pembunuh gelap yang menyelingap ke dalam istana terdiri dari Kui Heng Su, istrinya Kui Jin Nio dan putranya Kui Tiong, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, semuanya ada empat puluh tiga orang, kalau dikurangi namamu, jumlahnya masih ada empat puluh dua orang, katanya. Xiaopo segera menjatuhkan diri untuk berlutut dan menyembah sebanyak dua kali. Seri Baginda, meskipun orang-orang ini mempunyai niat untuk menghancurkan kerajaan kita, serta membangkitkan kerajaan Beng, tapi baik usahanya untuk memerontak maupun membangun kembali kerajaan lama toh tidak terwujud, biarlah hamba bicara dengan mereka bahwa tidak ada satupun di dunia ini yang dapat mengelabui Seri Baginda. Pernah Seri Baginda mengatakan bahwa kerajaan Ceng kita yang besar akan berjaya selama laksaan tahun, apa yang dikatakan beliau pasti tidak salah, lebih baik mereka memadamkan impian kosong itu dan membubarkan perkumpulan mereka saja, Kaisar Konghai menepuk meja keras-keras, kemudian berkata dengan nada tajam. Rupanya kau sendiri rela mengorbankan nyawamu dan tetap tidak bersedia menangkap para pemberontak itu, bukan Xiaopo berpikir dalam hati, bagi orang yang berkecimpung dalam dunia kangong, yang penting adalah kegagahan apabila aku menangkap suhu dan saudara-saudara yang lainnya, Seri Baginda pasti akan memenggal kepala mereka. Dengan demikian, aku telah menjual atau mengkhianati sahabatku sendiri. Aku tidak ubahnya dengan Gong Sam Kui. Airh, Xiaopo, Xiaopo. Waktu itu mengapa kau tidak menyamar menjadi orang lain, tapi justru menyamar sebagai Xiaokuicu?